Kalau konsep bisnis yang tadi disebutkan Bu Jenny itu mirip-mirip dengan kita ternak kambing, ternak sapi, namun hanya bedanya kita memiliki berbagai macam jenis kuda tadi ya tergantung dari bisnis mana yang kita mau ambil gitu ya Pak. Jadi kalau kuda itu memang punya harga yang di luar binatang-binatang lain atau hewan lain. Kalau kita bicara ternak pasti bicaranya kan untuk daging, daging atau telur, kambing, sapi pasti diambilnya itu. Ada juga bulu gitu ya. Cuma kalau untuk kuda, kita ternak itu kenapa? Satu, kita akan ternak untuk tujuan apa. Oke kita mau ternak kuda pacu, berarti kita harus menghitung waktu. Kuda pacu ini baru mulai dilatih diumur 2 tahun. Jadi proses hamilnya kuda betina itu dari masa kawin sampai masa melahirkan itu 11 bulan 10 hari. Kemudian masa birahinya hanya 1 minggu. Jadi kuda itu melewati masa subur tapi belum tentu subur. Makanya harus disiapkan USG-nya dan lain-lain. Jadi memang ya perawatannya harus benar-benar bahan. Luar biasa ya seperti kita manusia juga ya. Motor harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Harus clean ya, steril ya. Harus clean ya. Kita kawinkan kuda pun kalau kuda betina kita ada ya mohon maaf ada keputihan, ada apa. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu, kita nggak berani. Karena kan akan resiko di kuda jantan kita. Iya. Gitu kan. Sama juga kuda betina kita juga harus sebelum kawin kita harus tahu benar-benar fair. Fresh kondisinya tidak, kemudian clean tidak, dan lain-lain. Kemudian ada kotoran atau tidak, kita harus panggil dokter. Wah luar biasa. Ini kalau dengar perawatannya seperti ini, ini yang jadi pertanyaan saya nih pemirsa. Mungkin sobat pemirsa juga jadi pertanyaan. Sebenarnya kalau sampai kita beli satu kuda pacu itu sampai nilainya berapa Pak Arief? Standar saja kita, ukuran standar. Jadi kuda pacu dalam standar umur, biasanya kuda itu baru orang mau bisa beli. Dari umur 6 bulan sampai umur 1 tahun itu mulai. Jadi tergantung kita melihat, oh ada anakan kuda dengan induk ini, pejantan ini. Harganya berbeda, tidak ada standarisasi yang sama. Kita punya induk juara, bapaknya terah juara. Harganya pasti bagus. Berapa itu kisaran? Ya antara 100 sampai 200 juta. Untuk kuda keturunan Indonesia. Itu usia 6 bulan sampai 1 tahun? Sampai 1 tahunan. Bicara lain lagi kalau sudah prestasi. Padahal kuda nanti diumur 2 tahun, baru kita akan mulai launching, mulai latih, kita berkala dengan lapangan. Disitu kita mulai tahu prestasinya dia, bagaimana langkah kaki dia. Ketika berjalan juga ya. Jadi sebenarnya kalau untuk para pakar kuda, ngelihat kuda jalan itu datang. Kuda ini bagus sama kita. Pak Esa tadi bilang, pertama kali plotline, model, cara langkah, kemudian bagaimana perawatan. Peternak pun harus kita lihat. Ini peternaknya siapa? Nutrisi yang masuk dari kecil kuda ini apa saja? Kan kita tahu ada peternak yang sembarangan saja. Ngasih makannya sembarangan, Pak Mirsa. Makannya hanya dedak saja. Keturunannya nggak dilihat. Ya kawin hanya kawin. Jadi bicaranya hanya kuantiti, bukan kualiti. Masya Allah. Kalau kami mengedepankan selalu kualiti. Kalau kuda nggak bagus ya mungkin kita akan lepas cepat. Tapi kalau yang bagus nanti kita mungkin akan jual diumur 2 tahun. Masya Allah. Makanya kita pengen mengenalkan kuda itu kadang-kadang banyak masyarakat awam yang, waduh mudah ya biayanya mahal gini-gini. Di situ lah. Padahal di sana ada potensi peluang yang luar biasa ya Pak Arief. Saya ada satu teman yang memang yang saya ceritakan tadi ada importer gitu. Import sampai Indonesia dengan berbagai macam kesulitannya. Di sana ada X-ray, ada di Belanda. Kita sampai Indonesia kita kalau satu minggu itu per ekor kita bisa ngantongin untung sekitar 150an juta. Masya Allah. Dari harga berapa kalau kita impor biasa nya Pak Arief? Kita impor, kita jual 750an juta lah kalau untuk Wamblad. Wah luar biasa Pak Mirsa. Wamblad segitu. Jadi beda itu, beda karakter. Ada kuda Wamblad nanti Ustadz bisa lihat di Youtube atau nanti lihat foto. Beda kudanya. Jadi dengan kudu postur yang memang indah lah. Masya Allah. Karakter yang lebih tenang. Kalau tadi yang kita naikin Pak Arief? Kalau tadi kuda pacu Ustadz. Kuda pacu ya. Namanya apa itu? Kalau ini keturunan throw bread. Tapi disini namanya sudah generasi. Generasi G. Kalau orang Indonesia nyebutnya KP6 dan KP5. Kuda pacu generasi 6, kuda pacu generasi 5. Jadi induk dia ke BK4 kawin lagi dengan throw bread atau perjalanan luar. Jadinya generasi sekian. Kalau Bu Jenny sendiri nih, ini suka kuda yang seperti apa sih sebenarnya? Kan dari kecil sudah main kuda ya. Kalau dari kecil memang ada kuda cuman kan belum tahu plot line-nya ya. Jadinya kan keturunan yang mana, pejantan yang mana belum tahu. Dia suka-suka aja. Terus nikah sama Pak Pras jadi kita ternak kuda sama melihara kuda pacu. Seperti itu. Kita pun pernah ambil kuda untuk pejantan itu. Pejantan throw bread itu ya hampir 2M. Itu untuk pejantan tapi bisa dikawinkan dengan indukan-indukan kita sendiri maupun dari luar. Jadinya kan menghasilkan itu tambahan lagi hasil untuk bisnis kuda. Ya bisnis kuda. Masya Allah. Wah ini Pemirsa Sobat Islami Perener TV nih kalau pengen tahu nih bagaimana tadi dalam berbisnis kuda. Nanti kapan-kapan bisa sawan ke temannya Pak Arief sama Bu Jenny. Masya Allah. Janendra Stable. Masya Allah. Janendra Stable. Ada di mana Pak? Dia ada di sini. Ada di Salatiga ya. Di Salatiga ya. Masya Allah di Tegalwanton ini Pemirsa. Jadi dekat sekali dengan pacuan kuda. Ya. Yang formatnya ini nasional termasuk ya. Nasional. Vox sendiri ini juara nasional. Vox yang kita tanya. Masya Allah. Jadi yang kuda yang kita naikin tadi itu termasuk juara nasional ya. Ya. Dia sebenarnya di 2019 dia memegang Piala Raja. Oh. Apa itu Piala Raja Pak? Raja Jogja. Yang diperhubrutkan. Karena itu Piala yang menghadiahkan Sri Sultan sama Kubono. Oh. Kelar biasa. Jadi di Indonesia itu ada Piala Raja. Jadi ada gengsi sendiri lah. Oh ini harus memperbuatkan ini. Harusnya di 2020 di pertandingan lagi. Karena Piala bergilir. Cuma karena ada pandemi. Akhirnya 2 tahun berturutur. Iya. Jadi pemenang. Nah Pemirsa. Sebelum kita syuting tadi ini. Tapi saya sempat ngeliat kuda yang unik. Ada di Janendra Stable ini. Miliknya Pak Arif dan Bu Jenny. Itu mbahnya kuda gitu Pemirsa. Nanti kita lihat ya Pemirsa. Kok bisa disebut mbah itu kenapa gitu. Nah ini Pemirsa kuda yang tadi disebutkan. Mbahnya kuda. Ini usianya berapa Pak? Ya 30an lah ini. 30an tahun lah. Masya Allah. Nah ini kenapa disebut mbah? Karena usia ini ya? Ya ini udah putih semua nih. Oh. Udah putih semua. Udah berubahan ya? Udah berubahan. Udah berubahan. Dan kuda ini kuda jantan ya? Ini kuda jantan. Ini kuda jantan. Jenisnya sandel. Ini sebenarnya kuda asli Indonesia. Yang memang kita dapat dari mbah kami gitu. Ya akhirnya sampai sekarang masih kita ternakan gitu. Berarti sebelum kandang ini ada ya? Oh sebelum. Masya Allah. Sebelum ini ada. Dulu ini tinggal di rumah. Wah ini luar biasa. Dan yang penurut ya? Penurut ya? Masya Allah. Luar biasa. Nah ini sobat pemirsa kuda yang tadi diceritakan. Mbahnya kuda. Nah ini sobat pemirsa pasti nunggu-nunggu juga nih. Pengen dapat motivasi dari seorang entrepreneur bisnis kuda. Masya Allah. Silahkan Pak Arim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastyo dari Janin Restable. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan Ustadz Ananta dan tim. Alhamdulillah juga cuacanya cerah. Untuk motivasi hari ini pada saat kita melakukan sesuatu. Jangan pernah ada yang setengah-setengah. Lakukan sesungguhnya. Lakukan seniat-niatnya. Lakukan dengan hati. Untuk menjadikan sesuatu hal menjadi terwujud. Menjadi sesuatu yang berkah. Sesuatu yang menghasilkan. Yang punya manfaat untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih nih Pak Arif. Tadi motivasinya Masya Allah bagus sekali gitu ya. Apalagi di depan kuda yang sudah berusia 35 tahun ya Pak ya. 35an lah. Nah 35. Itu namanya siapa Pak? Namanya Aljabar. Aljabar Masya Allah. Bu Jenny. Ini kembali ke bisnis nih. Bu Jenny sepertinya luar biasa nih. Banyak sekali bisnisnya. Bisa disebutin Bu Jenny apa saja? Ini ada lagi untuk di Ungaran ya. Itu ada Cafe, Janindra, Cafe & Resto. Sama produk-produk lain. Amin. Saya juga bawa ini produknya untuk Guaje Ustadz. Oh Masya Allah. Jadi gula jawa jahe. Guaje. Ya Guaje. Jadi pas musim hujan ya. Anget-anget. Bisa minum sama plus. Nilangin flu-flu, batuk dan segala macem. Dan saya juga ada kopi. Kopinya terus madu Ustadz. Madu. Masya Allah. Sama madu bawang lanang juga ada. Oh. Terus kalau untuk snack-snacknya ya berbagai macam snack. Seperti itu. Ini bisa didapat di mana Bu Jenny? Di Cafe Ungaran. Di Cafe Ungaran. Rumah Makan Ungaran. Bisa online juga ya? Bisa. Bisa online. Shopee semuanya. Terus ada reseller saya sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Bekasi. Luar biasa. Sama luar. Luar juga ada. Kemarin juga ada pesanan Belanda sama Jerman. Masya Allah. Tapi belum terkirim karena masih nunggu jadwal kiriman kapal. Alhamdulillah. Jadi bisnisnya nggak hanya sekedar berbisnis kuda. Namun banyak sekali nih salah satunya adalah bisnis di bidang kesehatan ya. Sama kuliner dan sebagainya. Tadi Pak Arief juga sempet menyebut ke saya ya. Ada bisnis batubara juga Pak ya? Oh iya. Kami memang bidangnya di situ. Di daerah mana Pak Arief? Di Kalimantan kita. Saya ada tambang di Kalimantan. Jadi kita mulai di dunia batubara itu sejak saya lulus kali ya. 2004 ya. Saya 2004. Bikuran saya geologis. Masya Allah. Jadi memang bisanya di situ sat. Berarti bisnis kuda ini bisnis sampingan sama Masya Allah. Nggak ya. Artinya saya pada saat memulai karir saya bekerja di dunia tambang. Oh. Gitu kan. Pertama kali saya lulus saya di Freeport selama satu setengah tahun. Kemudian kenal dengan temen saya diajak di dunia batubara. Di tambang batubara namanya KPC waktu itu. Kaltim Primakul. Nah saya rasa saya cukup satu tahun, dua tahun enggak di situ. Saya rasa kok saya udah cukup paham untuk bagaimana ingin berwira usaha. Iya. Akhirnya saya putuskan saya untuk resign. Nah di situ banyak tantangannya di situ. Masya Allah. Ternyata pada saat saya sebagai karyawan ini kan nyaman saja dapat gaji sepulang. Beda dengan menjadi owner ya. Sangat beda aja deh. Nah mungkin saya ngalamin masa-masa rada-rada berat. Kalau misalnya harus bagaimana. Harus kembali melamar pekerjaan. Atau saya harus memulai karir sendiri sebagai wira usaha. Tapi harus membutuhkan modal dan lain-lain. Itu kan. Saya mesti bagaimana gitu. Akhirnya memang hasil dari semua itu usaha nomor dua. Yang pertama doa dulu. Iya. Niat, doa, ikhtiar. Iya. Iya. Kalau harus ngomong saat ini semua orang mungkin punya tekad ya Ustaz. Betul. Yang nggak ada itu kadang-kadang nekatnya gitu kan. Padahal nekat juga nggak boleh Pak Mirsa. Jadi nekatnya itu maksudnya ikhtiar Pak. Iya ikhtiarnya. Artinya kan kita harus boleh melakukan sesuatu yang memang harus dijalani. Tidak hanya sebagai wacana. Betul. Ada orang yang ingin maju. Saya ingin maju. Tapi jangan lakukan apa-apa. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Hanya menceritakan si A. Menceritakan si B. Tapi dari contoh A, B yang sangat bagus-bagus bisa itu. Tidak dilakukan. Hanya diceritakan. Oh dulunya seperti ini lho. Oh si A sukses lho. Si B sukses lho. Tapi ya hanya sebagai cerita saja. Nah. Kembali ke Batubara. Kami mulai dari 2004. Kemudian saya mulai. Awal mulai kita trading. Saya hanya trading saja. Saya beli Batubara. Dulu ada salah satu pabrik di Solo. PT dan Liris. PT dan Liris itu sangat rutin ngambil ke kita. Sampai kemudian kita kenal di Solo itu ada street tech. Kemudian ada Palu Raya waktu itu. Jadi kita mengalami perubahan. Typhontech. Typhontech terakhir-terakhir. Jadi pada saat kita dengan Palu Raya pun kita sempat terkena imbas yang luar biasa. Karena Palu Raya waktu itu kan terpilotkan. Ya gitu kan. Jadi kita ngalami bagaimana pola-pola pasar yang akhirnya kita harus menanggung rugi juga. Ya inilah kecenderungan kita berbisnis itu pasti ada untung dan ruginya Pak Arief ya. Masya Allah. Baik terima kasih banyak Pak Arief Bu Jenny atas sharing-sharing bisnisnya. Mudah-mudahan terus nanti berkembang lancar dan berkah usahanya. Insya Allah. Dan bisa membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya Sobat Pemirsa Islamik Pernod TV ya. Terima kasih banyak Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief. 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 Terima kasih banyak Pak Arief.